Selanjutnya, Pemirsa menari hip-hop. Ternyata tidak hanya bisa dilakukan orang dewasa, anak-anak juga bisa lho menari hip-hop. Mas Ker, bisa menari hip-hop? Saya belum bisa. Paling cuma gini-gini. Nah, di kawasan pulau Mas Pemirsa, anak-anak bisa mengikuti les menari hip-hop di usia sedini mungkin. Lalu, berapa usia minimal ikut tarian hip-hop? Dan bagaimana keseruannya? Kita lihat liputannya. Biasanya kalau anak-anak berlatih balet atau tarian lainnya yang lebih elegan, ternyata anak-anak juga mengemari yang namanya tari hip-hop. Semuanya ada di belakang saya. Anak-anak seusia ini ternyata tertarik kalau sama hip-hop. Seperti sama keseruannya? Kita lihat aja. Bukan orang dewasa saja, tarian hip-hop ternyata juga digemari anak-anak. Seperti di sebuah tempat kursus tari di kawasan Pulau Mat, Cekarta. Dengan penuh semangat dan gembira, anak-anak lucu dan mengemaskan ini berlatih tarian tempo cepat hip-hop. Serta tari hip-hop mengaku menyukai tarian ini karena gerakannya yang enerjik. Karena gerakannya semangat dan powerful. Mau jadi dancer sama pianis. Melihat sebangat anak-anak menari hip-hop, saya pun tak mau ketinggalan. Wah, ternyata mereka jago banget ya. Untuk bisa jago seperti ini, tentu butuh proses belajar yang sungguh-sungguh. Kalau di sini standarnya 3,5. Di start 3,5 itu kita biasa latih mereka untuk motori kanan-kiri dulu. Nanti makin bertahap, makin levelnya naik dan tingkat setelahnya pun makin naik. Gimana? Tertarik untuk ikut kelas ini dan menjadi ahli dalam tarian hip-hop? Karena tentunya, semakin belia usia mengikuti kelas tari, maka anak-anak semakin mudah belajarnya. Dan usia 5 hingga 12 tahun ini memang ternyata paling muda atau paling dampak untuk menyerap ilmu menari di sini. Dan walaupun saya sudah usia segini, saya nggak mau kalah sama mereka. Saya akan terus berlatih supaya bisa. Dari Jakarta, ada yang mulia, Parianto, RTV. Terima kasih telah menonton!